Dan ada dua Oh jangan beliau Ada dua pesan beliau yang sampai sekarang Saya gunakan itu dan Alhamdulillah Sangat merubah hidup saya Yang pertama, sholat di awal waktu Dan di masjid, yang kedua Adalah kita membangun rumah hafiz Yaitu kita harus Menolong agama Allah Walaupun itu saya ingat, barang siapa yang menolong agama Allah Maksudnya Allah akan menolongnya Dan meneguhkan dirilikannya Itu sholat yang memakai itu Terima kasih telah menonton Selamat menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Agus Haryanto Alhamdulillah Saya diberikan amanah Ditugaskan oleh pihak PPPA Darul Quran Untuk mengabdi dan mengajar Di rumah hafiz Alhamdulillah Jadi rumah hafiz Alhamdulillah Awalnya Vila Awalnya Vila keluarga biasa Dari keluarganya Dari keluarganya Bapak Ahmad Hamdan Syabani Alhamdulillah Alhamdulillah Santri Alhamdulillah Santri Alhamdulillah Datang dari berbagai daerah Di rumah tafiz Alhamdulillah Di rumah tafiz Alhamdulillah Ini juga kita tidak hanya sekedar menghafal Al-Quran Tapi juga ada aktivitas-aktivitas lain Contohnya seperti latihan adroh Terus juga memanah Banyak lagi Sering juga kita merawat tanaman Setiap pagi kita menyiram tanaman Dan juga kegiatan yang lainnya Saya perkenal dengan Darul Quran itu Pada saat tahun 2010 ya Waktu itu saya bertemu dengan Ustaz Yusuf Mansur Di pembukaan Mai Nah Waktu itu ada sekitar 20 pengusaha Yang dikumpulkan oleh Ustaz Yusuf Mansur Untuk menjadi modelnya Nah 20 pengusaha itu adalah Pengusaha-pengusaha yang bangkrut Alhamdulillah Jadi Nah disitu Kita dikasih waktu 15 menit Satu pengusaha Untuk Curhat lah Hebarannya Dan meminta saran dari Ustaz Yusuf Mansur Nah Saya juga dulu kan Tidak tahu Daku itu seperti apa Terus metodenya seperti apa Nah setelah saya bertemu Ustaz Yusuf Mansur Ada Dua Pesan beliau Yang sampai sekarang itu jadi Pedoman hidup saya Dan Itulah kenapa Saya membangun rumah Tafis ini Terus kemudian Hijrahnya saya seperti apa Dan itu Memekas sampai sekarang Mungkin ini saya akan share sedikit Pada saat saya bertemu dengan Ustaz Yusuf Mansur Dulu dalam keadaan bangkrut Saya dari Usaha yang Ada sekitar lebih dari 20 orang karyawan Akhirnya saya Mulai dari nol lagi Dengan dua karyawan Terus kemudian saya Ngomong-ngomong Ustaz Yusuf Mansur Ustaz Ustaz Yusuf Mansur Itu yang saya ingat dulu Pertama kali Yang ditanya Sholat NT gimana Sholat Ustaz Alhamdulillah Lima waktu Lima waktu Bagus Di awal waktu Jangan jalan Bagus Berjamaah Kadang-kadang Di masjid Gak pandai Pantes Loh Kok begitu Ustaz Sekarang Tanya tanya Azan Ente tau gak Arti azan apa Azan ya Azan Hayalah sholat Abis hayalah sholat apa Hayalah falas Artinya hayalah falas Menuju kemenangan Nah sekarang Ente Ama Allah disuruh menang Ente kagak mau Katanya Ya pantesan Nente bangkrut Ente di Ama Allah Azan Eh hayalah sholat Ayo kita sholat Ayo kita menuju kemenangan Ente kagak datang Untuk ke masjid Allah Ente kagak sholat Untuk berjamah Pantesan ente bangkrut Ngete Jadi Ente kenapa ente bangkrut Adalah Karena ente Tata sama Allah Karena ente Gak takut Allah memanggil Ente gak datang pada saat Allah suruh Untuk sholat Nah itu dia Kenapa ente bangkrut Amalannya Apa Ustaz Gak usah-gak usah amalnya Nih Ente rautoh Kalau bahasa Ustaz Yusuf Nancur dulu Rautoh Riyadoh sorry Riyadoh Ente riyadoh 14 hari Ya kan Riyadoh 14 hari Pertama Ente azan sholat Azan sholat Azan sholat Wajib di masjid Wajib berjamaah Ya kan Terus kemudian Gak boleh putus Selama 14 hari Udah gitu aja dulu Ya kan Nah Alhamdulillah Dijalanin Subhanallah Setelah dijalanin Lancar Langsung Selesai itu masalah Jadi ada karyawan baru 14 hari ketemu lagi Wajib Tussumansur Ketemu lagi di Istiqlal Ya kan Lepas itu ingat banget Ada acara di Istiqlal Tad Alhamdulillah Aneh karyawan udah Sekarang 20 orang lagi Ya udah Apa lagi nih Nt punya apa Alhamdulillah Ada rumah Satu di Tanjung Barat Yaudah Selesai ini kuncinya Kalau jenisnya Dulu kan Ustaz Tussumansur Kejahatnya minta kuncinya Waduh Ustaz Itu masih cicilan Kita bilang Yaudah gini Ente bikin rumah tafis Ya kan Ente bikin rumah tafis Apa deh Ente bayar gurunya Ya kan Buka untuk umum Dan gratis Nah Disitulah mulai Saya berkenalan dengan Darul Quran dan BNPA Disitu saya bekerjasama Alhamdulillah Pertama kali Rumah tafis saya itu Di Tanjung Barat Namanya SCM Sahabat Yusuf Hansur Nah itulah Pertama kali cikal bakalnya Rumah tafis Rumah tafis Yang lainnya Masya Allah Jadi Setelah itu Saya buka lagi Di Radio Dalam Ya kan Namanya SCM Radio Dalam Dan terakhir Disini Gitu kan Di Alham Indonesia Dan ada dua Jangan Ada dua Pesan beliau Yang sampai sekarang Saya gunakan itu Dan Alhamdulillah Sangat merubah hidup saya Yang pertama Salat di awal waktu Dan di masjid Yang kedua Adalah Kita membangun Umat tafis Yaitu Kita harus Menolong agama Allah Kan Kalau itu saya ingat Barang siapa yang menolong agama Allah Misa Allah akan menolongnya Dan meneguhkan Kedudukannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Assalamualaikum